Halo nuker 123 lagi disini dan ya hari aku mau ngebuat video yang agak berbeda daripada yang biasanya karena biasanya tuh aku ngebuat videonya kan review dan guide terkait suatu deck itu kali ini enggak kali ini tujuannya aku ngebuat video tuh untuk menjawab pertanyaan yang merupakan pertanyaan paling populer ya di channel YouTube kuning selama aku ngebuat video terkait Pokemon Pokemon TCG yaitu manfi jirachi rapska apa bedanya tiga Pokemon ini dan ya sebenarnya sudah sering juga aku jawabin gitu yang tanya dan juga beberapa vierku juga ngebantu ngejawabin gitu tapi kok ya muncul terus gitu pertanyaan ini jadi mending aku buatin videonya aja plus juga aku tambahin dua topik yang masih terkait sama tiga kartu ini ya dan juga berarti ini videonya khusus buat pemula video aja karena enggak mungkin yang udah main lama atau yang bisa dibilang veteran atau sepuh itu masih bingung sama manfi jirachi sama rapska ini bedanya apa gitu jadi kita mulai langsung aja videonya masuk di pembahasan yang pertama aku bakal ngejelasin fungsi dari manfi jirachi dan rapska dan juga cara ngebedain fungsi dari manfi jirachi dan rapska ini ya tapi sebelum aku mulai aku bakal ngejelasin dulu manfi jirachi dan rapska itu cuman kita pakai ability-nya aja kita nggak pakai sama sekali serangannya mulai dari manfi kita pakai ability waveville untuk mencegah semua damage yang diberikan dari serangan Pokemon musuh ke Pokemon bench kita lanjut ada jirachi ability-nya kita pakai untuk mencegah semua damage counter yang ditaruh oleh Pokemon oleh serangan Pokemon musuh kita yang merupakan Pokemon basic ke Pokemon kita yang ada di bench lalu terakhir ada rapska kita pakai ability-nya untuk mencegah semua damage dan semua efek of attack buat yang enggak tahu efek of attack atau apa efek of attack tuh ya salah satunya bisa berbentuk damage counter tapi bisa juga yang lain kayak misalnya efek special condition kayak poison burn dan lain sebagainya itu juga termasuk efek of attack tapi karena kita konteksnya disini bahas damage ya seputar damage ya berarti cuman damage counter aja nah lanjut efek of attack yang ditaruh oleh Pokemon musuh dari serangannya ya serangan Pokemon musuh ke bench Pokemon kita jadi yang bisa kalian simpulkan dari ketiga Pokemon ini sebenarnya fungsinya mereka mereka bertiga tuh sama ya atau bukan bisa kubilang fungsi tapi misinya mereka bertiga tuh sama untuk melindungi Pokemon kita yang ada di base dari serangan Pokemon musuh gitu jadi Pokemon bench kita bisa tetap sehat jadi buat yang masih enggak tahu cara ngebedanya dari Translate tanggo ya menafi jirachi dan rapska itu langsung kasih contoh aja langsung dengan ketika berhadapan dengan radya negeri ninja Sableite dan Dragapult EX kenapa aku aku taruh tiga Pokemon ini karena tiga Pokemon ini merupakan tiga Pokemon yang sering sekali kamu temuin di meta dan mereka bertiga punya kemampuan untuk ngerusak bench kita dengan ngasih damage itu dengan kekuatan yang tinggi gitu Nah kita temuin dulu yang pertama Radian Green Ninja dia pakai serangan mulet surikanya untuk naruh 90 damage kedua Pokemon musuh dia nggak bilang diaktif berarti kan bisa aja 90 itu kedua Pokemon di bench dan ya untuk itu kita bandingin dari menafi jirachi dan rapska gimana reaksinya ketika berhadapan dengan Radian Green Ninja nah Radian Green Ninja ini ngasih damage jadi ketika 90 damage itu nyampe ke bench dan di benchmu adanya menafi berarti bakal keblok Nah jadi serangannya Green Ninja nggak bisa berarti tapi ketika yang ada di di benchmu itu cuman jirachi itu bakal tembus 90 damage karena jirachi itu cuman damage counter ngebloknya nah buat yang nggak tahu damage counter sama damage itu bedanya apa eh damage counter itu gampangnya token kerusakan lah ya kayak misalnya serangannya Sebelite itu kan dia nulisnya 12 damage counter berarti 1 damage counter atau satu token kerusakan itu sama dengan 10 damage berarti 120 damage nah si jirachi itu nggak bisa ngeblok punyanya Radian Green Ninja 90 damage karena ini bentuknya damage sedangkan si rapska itu bisa karena si rapska dia juga selain cover damage counter dia juga cover damage ya gitu dan ya lanjut ke Sebelite nah Sebelite seperti yang bilang dia bisa naruh 12 damage counter ke Pokemon musuh yang ada di arena dia nggak bilang di bench doang bisa aktif tapi ya biasanya ditaruhnya di bench itu satu seperti yang bilang 12 damage counter senilai dengan 120 damage tapi dalam menduk damage counter gitu Oke kita lihat ketika si misal saya berani naruh damage counter di Pokemon di bench yang ada manavi itu manavi nggak bakal bisa ngeblok karena dia ngebloknya damage sedangkan dengan si jirachi bisa karena si jirachi itu damage counter ngebloknya memang dan juga halnya sama dengan rapska ya karena karena rapska juga cover effect of attack yang seperti yang bilang yang salah satunya juga effect of attack itu penaruan damage counter atau penaruan token kerusakan gitu nah terus yang terakhir ada dragapult ex dragapult ex ini bisa nyerang dengan damage dan juga effect of attack ini 200 damage ke aktif dan habis itu kamu boleh naruh 6 damage counter atau senilai dengan 60 damage dalam bentuk 6 damage counter ke Pokemon musuh yang ada di bench sesuka kita ya sesuka pemainnya gitu nah ketika serangan 6 damage counter ini sampai ke bench si manavi itu nggak bisa untuk ngeblok 6 damage counter tersebut karena seperti yang bilang si manavi itu dia ngebloknya damage bukan damage counter sedangkan si jirachi itu juga nggak bisa nah kenapa karena si jirachi itu tuh ngebloknya damage counter memang tapi dari serangan musuh yang merupakan Pokemon basic nah sedangkan si dragapult ini kan stage 2 dia Pokemon evolusi bukan kayak sebelah yang Pokemon basic jadi bakal tembus nah baru ketika dia berhadapan dengan rapska 6 damage counter itu bisa keblok karena si ablitya rapska itu nggak ada syaratnya kayak misalnya jirachi ini kan cuma bisa di Pokemon basic sedangkan si rapska itu dia bisa semua mau stage 1 stage 2 dan basic itu masuk-masuk aja bisa keblok semua dan dia juga effect of attack gitu dan ya effect of attack seperti yang bilang lagi-lagi salah satunya merupakan juga penaruan damage counter juga termasuk effect of attack masuk pembahasan berikutnya yaitu apakah ketika kamu sudah menaruh Pokemon pelindung Bench itu berarti Benchmu 100% aman dan ya khususnya ketika kamu tetap rapska ya karena rapska kan bisa dibilang paling berguna diantara manvi dan jirachi gitu karena dia udah bisa nge-cover dari damage ngeblok damage ngeblok juga damage counter habis itu effect of attack lainnya pun juga di blok sama dia dan ya apakah itu berarti sudah 100% aman ketika rapska udah ada di arenamu untuk melindungi Bench tentu saja enggak karena di Pokemon TCG pemberian damage dan damage counter itu enggak cuman bisa dilakukan dari serangan bisa juga dari ability contohnya apa aku ambil contoh langsung Dusklob sama Dusknoer ini karena ya Pokemon yang meta banget itu paling sering kamu temui di metanya sekarang nah si Dusklob dan Dusknoer itu kan naruh damage counternya ini 13 damage counter kalau Dusklob 5 damage counter seke salah satu Pokemon di arena musuh ya maupun Dusklob maupun juga Dusknoer berarti kan boleh aja ke Bench gitu naruhnya nah itu ditaruhnya dia dari ability-nya baik Dusklob maupun Dusknoer jadi ketika damage counter ini sampai ke Bench si rapska itu nggak bisa nge-cover karena dia dia nge-covernya dari serangan dari attack bukan dari ability apalagi yang manafi sama jiraji itu juga nggak bisa juga masuk ke pembahasan terakhir disini aku bakal ngebahas Apakah Pokemon perlindung deck itu perlu ya di semua deck Pokemon TCG dan ku jawab aja langsung jawabannya nggak perlu nggak selalu perlu bakal ku jelasin dengan ngasih contoh disini aku ada tiga deck yang merupakan peringkat sepuluh besarnya di event terbesarnya Pokemon TCG yaitu Pokemon World Championship 2024 nah disini aku punya deck roaring moon dia nggak pakai Pokemon pelindung Bench sama sekali di terus ada deck racing Bull dia nggak pakai Pokemon pelindung Bench sama sekali dan yang terakhir ini decknya tort dia cari setnya tort dia pakai pelindung Bench yaitu rapska dan ya bakal ku jelasin dulu kenapa si tort ini pakai rapska di decknya karena dia mau maju pertama eh maju kedua supaya langsung bisa nyerang di turn pertama dia bakal pakai serangannya dari TM evolution yang serangannya evolutionnya ini dengan serangan evolution ini kamu langsung bisa mengevolusikan sampai dua Bench Pokemonmu ya jadi yang dievolusikan salah satunya adalah rewardnya ya biar langsung jadi rapska begitu turn pertamanya itu selesai dan ya maksudnya tort melakukan serangan evolution ini dan langsung jadikan rapska nya adalah ketika ternyata pindah ke tangan musuh berikutnya akan musuh serangan-serangan snap kayak misalnya rajin green ninja ataupun dragapult itu yang khususnya serangan spreadnya nih 6 damage counternya sama 90 damage ini saya beli enggak ku anggap disini karena saya beli jarang dipakai di awal nih serangan 90 damage-nya sama 6 damage counternya nih otomatis ketika langsung masuk ke bench-nya bench-nya ini aman kalau sudah ada rapska jadi eh kartu-kartu kayak misalnya caramander cadangan ataupun khususnya tuh di bukan ataupun ya khususnya tuh di pijinya itu bisa langsung aman biar di nexternya tort itu dia langsung bisa evolution keras ke cari ZX dan juga pijot EX khususnya maaf pijot EX ini kan kartu core-nya support core-nya deck cari ZX gitu karena dia bisa langsung nyari satu kartu apapun dari deck untuk dibawa masuk ke hand gitu nah eh dari sini kita bisa belajar apa sebenarnya inti dari penggunaan kartu eh Pokemon pelindung bench ini itu enggak sekedar hanya untuk nge-block damage gitu ataupun damage counter yaitu secara haraf ya emang gitu tapi maksud intinya adalah mencegah damage maupun damage counter masuk ke bench kita karena ketika mereka masuk damage maupun damage counter itu masuk itu bisa menyebabkan setupnya deck kita tuh langsung gagal dan juga otomatis kalau setupnya gagal itu kan otomatis kita kemungkinan besar kalah kayak misalnya cari Z kamu mainin teman pijot itu ya udah pasti pincang deck muda kemungkinan besar kalah gitu apalagi kalau dari awalnya itu maksud sebenarnya dan ya eh karena itu juga dek-dek kayak misalnya roaring moon ataupun dek-dk racing boot itu enggak bawa poken pelindung Ben sama sekali karena emang enggak perlu karena damage HP nya mereka tuh kan sudah besar kayak misalnya racing boot ini kan kartu core-nya tuh ada di racing ring boot sama ogre pon ya itu ataupun si roaring money kartu core-nya ada dari kalau aku ya roaring moon pekaran sama skorabilina itu kan udah besar-besar gitu jadi ketika misalnya di snap sama radian green ninja ataupun di spread sama dragapult itu enggak langsung mati dan kalaupun langsung kau ya misalnya di masa depan kita berandai-andai aja ada Pokemon yang langsung bisa nge-snap ataupun nge-spread secara gampang ya di belakang langsung mati gitu dalam satu serangan di awal game ya menurutku masih enggak apa-apa gitu karena mereka tuh cuman Pokemon basic tinggal dimasukin lagi Pokemon baru terus tinggal isi energi udah langsung bisa nyerang sedangkan dek-dek yang modelnya pakai Pokemon evolusi kayak charizard itu kan enggak bisa se-instant itu kayak saya Charmander mu atau misalnya pijimu langsung di ko gitu berarti kamu harus naruh lagi Charmander naruh lagi piji habis itu nunggu satu turn lagi biar baru bisa dievolusiin ke charizard ataupun pijot ix dan baru bisa digunakan gitu sebagai pemain Pokemon utama ya gitu ya itu aja pembahasan gue terkait Pokemon pelindung bench ini semoga kalian bisa ngerti dan ya kalau masih ada yang bingung silahkan tanyakan aja di kolom komentar terima kasih karena sudah menonton